Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras Berjumpa lagi dengan saya Airtown GM Di channel Black Army Official The Real Power Hunter Oke Sobat Bediler Sebelum saya masuk ke video ini Atau membahas Kelebihan dan senapan PCP Ruger Klasik Black Army Saya menyapa kepada Sobat Bediler Semoga Sobat Bediler disana baik-baik saja Dan semoga Sobat Bediler Sehat selalu Oke Sobat Bediler sebelum saya melanjutkan video ini Atau melanjutkan Mengulas kelebihan dan kekurangan Jangan skip video ini dan tonton terus video ini Sampai selesai karena saya akan memberikan informasi Penting buat Sobat Bediler Tentang senapan angin Oke dan jangan lupa Sobat Bediler like share dan subscribe Di channel Black Army Official The Real Power Hunter Oke Sobat Bediler langsung saja Saya langsung saja membahas Kelebihan atau Kekurangan Kelebihan dan kekurangan maaf Kelebihan dan kekurangan dari senapan PCP Ruger Klasik Black Army ini Yang pertama kelebihannya dulu Sobat Bediler Yang pertama kelebihannya adalah Sudah dilengkapi dengan manometer di depan Untuk melihat kapasitas angin Atau untuk di saat kita memompak Atau menimbak itu bisa mengecek anginnya Di manometer di depan sini Manometer tabungnya Itu sudah memiliki kelebihan yang pertama Terus kelebihan yang kedua adalah Sudah dilengkapi dengan cincin laras Cincin laras ini Cincin laras ini manfaatnya adalah Untuk mengurangi getaran Atau memperbagus akurasi Dari senapan PCP Ruger Klasik Black Army ini Terus senapan ini sudah Bisa menampung di kapasitas 2700-3000 PSI Itu sangat bagus Sobat Bediler Dan sudah bisa mencapai Sudah bisa ditembakkan di 30-40 kali shot Dan selanjutnya sistem pengisian mimisnya Sistem pengisian mimisnya ini dengan dua cara Ini Cara yang pertama itu bisa menggunakan Magazin dan Cara kedua bisa menggunakan single shot Kita langsung saja praktek Cara memasang single shootnya Kalau single shoot ini Itu Alat untuk memasukkan mimis Biar lebih mudah Namanya single shootnya itu ini Nah bisa dilepas Kalau magazin itu ini Ini itu bisa dimasukkan mimis Berapa ini 14 14 mimis sekaligus Lalu kita masukkan ke Senapanya Baru kita tembakan berulang kali Tanpa memasukkan satu persatu lagi Itu magazin Itu kelebihannya Berarti sistem pengisian mimisnya sudah marauder Bisa magazin dan single shoot Yang kedua itu Senapan ini itu lebih condong ke powernya Powernya lebih besar Bisa digunakan untuk big game Medium game Atau low game Dan bisa digunakan untuk berburu hewan besar Babi, hutan, dan sejenisnya Dan senapan ini cukup ringan untuk berburu Atau untuk hunting Menyisir Pas banget buat sobat bediler Yang biasanya Menunggu atau Apa itu Membasmi hama di lahan Di perkebunan Di kelapa sawit dan lain-lain Pas banget buat sobat bediler Menggunakan senapan ini Atau rekomendasi Senapan ini buat sobat bediler Terus selanjutnya Untuk kelebihan Terus selanjutnya Senapan ini itu juga Harganya sangat terjangkau Di harga 2 juta 200 Senapan ini sudah bisa Sobat bediler miliki Atau sobat bediler pinang Dan di harga 2 juta 600 Sobat bediler sudah bisa Menggunakan senapan ini Beserta teleskop river Kalau ini adalah teleskop spike Teleskop spike itu harganya 800 ribu sobat bediler Kalau sobat bediler minat Teleskop di harga Kalau sobat bediler minat Teleskop spike berarti sobat bediler Nambahnya itu 800 ribu Kalau kekurangannya sobat bediler Kekurangannya ini adalah Senapan ini itu Bentuknya masih klasik Atau masih jadul Terus senapan ini juga Memiliki berapa gerendel Satu Satu Dua Dua gerendel Berarti cukup sedikit ya Gerendelnya Dan belum ada Sap tree trigger nya Sap tree trigger nya itu Belum ada Berarti sobat bediler juga harus Harus Berhati-hati ya Saat sudah Dikokang Berarti Tembakan Ke atas Ke atas kalian Ke bawah Ke bawah kalian Jangan Dikokang Dibiarin Takutnya Nanti kalau dipakai orang lain Pas orang tidak tahu Ditembakkan Depannya ada Temannya Itu sangat beresiko Buat sobat bediler Dan buat sobat bediler Ini itu Rekomendasinya Mimisnya itu Bisa pakai Hercules GR 13,6 green Itu Rekomendasi Saya buat sobat bediler Di senapan BCP Ruger Classic ini Kalau teleskopnya itu Bisa Terserah Reverse juga bisa Spek juga bisa Pokoknya Yang sobat bediler Minatnya Atau Kebiasaan sobat bediler Itu memakai apa Oke sobat bediler Yaitu tadi Kelebihan Dan kekurangan Dari senapan BCP Ruger Classic ini Dan senapan ini Saya rekomendasikan Buat sobat bediler Yang suka Berburu Atau hunting Menyisir Oke Kalau sobat bediler Berminat Meminang Atau memiliki senapan Ini cukup Bukuin nomor CS Di bawah ini Nanti akan Dijelaskan Dengan CS nya Bagaimana cara Membeli senapan Di Black Army Official Dan ada dua cara Cara pembayarannya Yang pertama itu Dengan transfer lunas Yang kedua itu Dengan COD Kalau transfer lunas itu Lebih gampang Dan ada Ada harga khusus Atau harga yang lebih murah Buat sobat bediler Saat membeli senapan Di Black Army Official ini Kalau COD Sobat bediler itu Hanya bisa Memakai sistem COD Di beberapa tempat saja Tidak di seluruh Indonesia Kalau Di tempat sobat bediler Tidak bisa COD Saya sarankan itu Membelinya dengan Transfer lunas Dan kami itu Dijamin amanah Dan terpercaya Sobat bediler Dan kami sudah Memberikan garansi Kepada sobat bediler Di saat senapan itu datang Oke sobat bediler Bila ada salah kata Dari saya atau GM Saya mohon maaf Dan jangan lupa Kalau sobat bediler Memiliki unek-unek Atau pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Di bawah ini Dan Jangan lupa sobat bediler Like, share, dan subscribe Di channel Black Army Official The Real Power Hunter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu meras Terima kasih telah menonton